Dan kemudian gue sampe bosen nolak-nolakin job. Gokil! Gokil! Keren! Sampe bosen nolakin job. Giba Magic! Nah, kalo gue bilang itu... Sebenernya... Satu, gue agak gambling ketika itu ya. Oh, agak gambling, oke. Agak gambling. Yang kedua, gue merasa sedikit kepedean. Sedikit kepedeannya gue itu membuahkan hasil, Pak. Jadi, gue ngeliat di eranya zaman gue, itu kan banyak magician-magician yang dari badut sulap. Terus udah gitu, ya yang pesulap, tapi bener-bener... Ya, sorry to say. Gue bukan rasis nih, gitu. Tapi maksudnya orang. Orang Indonesia asli yang pake taksido, bener-bener taksido, topi sulap, bawa-bawa kelinci, bawa-bawa burung, gitu loh. Kayak Pak Tarno banget lah ya, gitu. Stylenya, 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 stylenya nih. Dan menurut gue, ketika gue muncul saat itu, kayaknya gue satu-satunya deh. yang dengan packaging, magician, pake sepatu cats, pake celana jeans, jaket, rambut jabrik, muka jenak, gitu loh. Anak muda kekinian banget, gitu ya. Dan nggak, belum... Saat itu tuh belum ada, belum ngetrend gitu loh. Lu kalau ulang tahun anak-anak, mau manggil, ya yang itu, gitu loh. Badut, sulap, kalau nggak, ya bapak-bapak itu biasanya, banyakan ya. Iya, iya, iya. Gue rada. Berarti, kalau gitu, gue satu-satunya dong ya. Kalau satu-satunya, gue mesti lebih mahal dong. Bukan gue karena junior gue lebih murah. Iya, karena lu beda nih. Ada pembedanya, gitu ya. Iya. Terus, gue ngeliat apa yang bisa gue bedain selain mukta Cina gue nih. Orang semua pake taksido. pake patuh pantofel, taksido, top cur, gitu. Nah, gue, gue pake jaket, pake kaos, pake jeans, sepatu cats. Jadi, menurut gue, kayaknya, itu juga nggak ada yang begini nih. Nggak ada yang begitu ya. Nggak ada yang packaging-nya kayak gitu tuh nggak ada, gitu. Diferensiasi banget. Terus, kenapa harga gue harus dibawa harga mereka, walaupun mereka senior gue? Ah, ya, 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 ya. Bener, bener, bener. Bener, lu punya pembeda, lu punya strong point yang nggak dipunya mereka, gitu ya kan. Kenapa harus lebih rendah harganya? Nah, gue jebretin harganya dua kali lipat harga mereka. Wow, waktu itu lu start dengan harga dua kali lipat dari mereka. Dua kali lipat harga mereka. And then, how's the reaction? And then, gue sampe bosen nolak-nolakin job. Gokil. Gokil. Keren. Sampe bosen nolakin job. Jadi, gila, Pak, dulu itu gue, pada zamannya, itu setau gue, Kentucky tuh, KFC, McDonald's, terus udah gitu, ya, 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 yang kayak gitu-gitu, masih di Rp400.000. Sekitar Rp400.000-an per magician, ya? Ya. Ke I.O. Oh, ke I.O. Oh, iya, iya. Gue nggak tahu I.O-nya jual berapa, gitu. Tapi yang gue tahu, gue dibilang, ya, kita, kan gue nanya, kita biasa bayar sekian, gitu loh. Oh, gitu. Tapi saya agak beda nih, gue bilang harga gue segini. Segininya itu, gue di Rp750.000. Waktu itu. Start-start tuh, awal-awal, ya? Dengan, gue nggak punya pengalaman panggung, ya? Bukan as a professional. Gue cuma main iseng muter-muter, ikut-ikut coming, gitu. Ya, ya. Belum ada as a Michael Wong show di atas panggung. Ya, ya. Gue Rp750.000. Terus dibilang, mahal amat. Ya, saya start-nya memang dari segitu. Bisa kurang nggak? Nggak bisa. Gue bilang. Gokil. Nggak bisa kurang. Nah, terus karena waktu itu gue menawarkan diri gue itu di Senayan City, Pak. Oke. Oke. Sensi. Jadi itu kan gue tahu di situ marketnya bukan market yang tengah ke bawah. Benar. Itu market tengah ke atas. Benar. Gue blok kalau gue kasih market tengah ke bawah. Hmm. Emang udah otak dagang nih orang dari dulu. Iya. Jadi, yaudah. Gue start dengan harga segitu. ternyata request-nya banyak. Prinsip ekonomi. Iya. Demainnya banyak ya. Apa boleh buat ya? Prinsip ekonomi. Nggak sampai tiga bulan ya. Gue naik harga. Terus, pokoknya gue ingat masa itu gue naik 200, 200, tapi setahun bisa dua, tiga kali naik gue. Gokil. Gokil, Michael Wong. Luar biasa. Setelah itu, jadi kayak dari mulut ke mulut di Senayan City itu kan gue ada di satu wahana yang memang banyak I.O. yang kerjasama sama itu. Nah, dateng ke situ otomatis dia ngeliat dong, eh ini siapa magician baru nih. Nah, ternyata mereka tertarik dengan packaging-nya gue, mereka ngejualin ke luar dari Senayan City which is itu klien-klien kelas atas juga. Oke. Oh, jadi karena memang pasar market yang lu makan waktu itu adalah menengah ke atas semua ya? Iya. Referralnya jadi lebih kencang di situ? Iya. Ya, nggak sampai semuanya menengah atas, tapi rata-rata orang-orang yang pakai gue ya, ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Karena kan, ya, bener, balik lagi kan, nggak semua ulang tahun ada magician-nya, gitu, dan kalau HP mau ada undang magician berarti kan, mereka punya budget sebenarnya, gitu. Iya, kalau menjawab pertanyaan lu, ya gitu, gue agak belagu sedikit, Bagus juga, Anda, hebat. Dan itu jadi something yang ya turning point-nya gue, gitu loh, tiba-tiba, wih, rame nih, naik ah. Rame nih, naik lagi ya. Nah, terus tuh sampai eranya Ken masuk, abis Ken masuk, ada Hans, Fendi, Dev Chang, gitu-gitu, ya, itu baru agak mulai menyamaratakan harga. Mulai ngeajas, mulai ngeajas. Tapi dulu kan lu udah makan banyak banget, dalam artian gini, ini gue juga mau tanya sih sebenernya, dulu lu tuh bener-bener survive-nya dari pendapatan sulap doang, atau lu punya sampingan lain? Enggak, gue dari dulu dari IO sama IO sama magic. Oh, lu dulu kan magic dulu, terus lu bikin IO gitu berarti? Enggak, jadi sebenernya gue nyemplung di IO itu gue es ke talent dulu. Ada salah satu IO dulu sebelumnya, dia tahu harga gue di atas harga magician lain, nah tapi gue bilangnya gini, gak apa-apa, lu ajak gue meeting ke potensial klien lu, yang lu ngerasa klien ini bisa bayar gue, gue yang akan presentasi di situ, bilang aja kita partner. Oh, ya, lu jadi kayak in-house talentnya mereka. Ya, jadi gue kayak mereka pergi meeting, lu ajak gue, gitu loh, nanti di setelah-setelah meeting gue main sulap, ketika klik mereka sama gue udah dapet, gue bilang, pasti masuk ke mereka juga. Kalau di ulang tahun tuh, saya bisa perform begini, 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 dan berkali-kali tuh berhasil. itu ternyata kelihatan jalan, akhirnya I.O. itu ngajak gue gabung di timnya mereka. Oke, lu jadi baru jadi part of the I.O. waktu itu, jadi timnya. Setelah jalan berapa tahun, ya, biasalah, gitu loh, ada something yang udah gak bisa dibikin jalan bareng, ya gue jalan sendiri, deh jalan sendiri. tapi sampai sekarang ya masih kontek-kontekan, masih ngobrol. I see, I see, dari situ lu baru nge-develop I.O. lu sendiri. Betul. Apa nama I.O. nya? Kemarin gue search di Instagram berapa kali lewat? I.Magic Nation. I.Magic Nation, ya. Oh ya, nanti muncul di bawah. Buat Anda yang pengen event Anda, ulang tahun-ulang tahun anak Anda, gak cuman anak kecil lagi ya, Sweet 17 juga lu ngurusin kan ya? Mostly, justru promed sama Sweet 17. mostly promed sama Sweet 17. Oke. Karena kalau ulang tahun anak-anak, gue ngerasa banyak banget I.O. anak-anak yang pake gue. Oh ya. Kalau gue jualan, gue as a kids decoration apa, kids event organizer, I.O. yang lain tuh ngerasa, gue jualin I.O. lain nih. Jadi bentrok sama lu juga ntar ya? Iya. Jualan sama klien gue nih. Jadi gue beberapa kali di I.O. ada gitu loh klien ulang tahun anak-anak. Tapi itu biasanya kayak klien langsung yang udah contact gue terus tau gue I.O. gitu loh. Saya sekalian aja deh sama kamu. Oh yaudah. Mostly lebih fokusnya ke ini nih, anak-anak muda ini nih. Ulang tahun promed night Sweet 17 gitu ya. Ya, karena saya perlu cuci mata, Pak. Jadi buat Anda anak tante, anak om yang umurnya 17 tahun wanita, hati-hati. Oh jangan. Maksudnya bisa contact ke Michael Wong ya. Kalau saya masanya udah habis, Om. Tenang aja. Kalau di usia saya sekarang ini udah jadi orang yang didengar. Udah jadi kakak gitu ya, pembimbing. Cara jualan itu udah beda. Kalau dulu kan masih tepe-tepe gitu kan sama anaknya masih-masih dapet. Sekarang beda. Udah, udah. Udah gak bisa tepe-tepe gitu. Di belakang udah ada yang ngawasin. Ngomong mau nyariin buat nih. Jadi kalian bisa ngecek ke event organisernya Wong juga ada Imagic Nation ya betul ya. Imagic Imagic Event EO. Nah, kalian bisa cek di sana. Siapa tahu butuh magician-magician buat para remaja remaja-remaja Anda atau mungkin pengen ngedekor atau pengen bikin event party-nya. Bisa kontak Michael Wong. Tenang aja, Michael Wong nanti punya cara supaya aman tetap melaksanakan event dalam ini ya, prosedur kesehatan. Social distancing. Ya, tetap social distancing. Ya, mudah-mudahan aja lah 2-3 bulan ke depan udah bisa running. Running lagi ya. Amin, amin. Ditunggu kerjasamanya. Anyway, bro, lu waktu itu sempat pernah masuk The Master. Ya kan? The Master season 2 kalau nggak salah. Bareng sama Romedal waktu itu. Terus kan waktu itu lu memang cuman masuk sampai ke 8. 8 peserta doang waktu itu ya kan? 8 peserta terus harus tereliminasi waktu itu. Tapi gue nggak pernah ngeliat lu mencoba muncul lagi di ajang-ajang pencarian bakat lainnya nih. Entah di The Master 3-4-5 di The Next Mentalist terus mungkin di TGM yang kemarin The Great Magician juga lu nggak mencoba untuk menjadi pesertanya lagi? Muncul as a performer apa peserta? Peserta. 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 Kalau kesengaja nggak mau atau gimana? kalau gue prinsipnya gini sih Drew gue kalau di The Master gue ngerasa itu satu bukan kompetisi ya semua orang tahu itu kan ada yang dimiliki skill doang kan yang dimiliki kekuruhan nah gue nggak ngerasa itu kompetisi yang yang gue mau oke kalau di nasional yang gue kejar gue udah 2000 apaan apa 2009 gue juara dua nasional di kompetisi Jakarta skala nasional gue juara dua terus 2015 apa 2016 gue dapet best performance di Kids Show competition competition di Busan di IMF dan menurut gue itu udah jadi kepuasan buat gue gitu loh udah pencapaian ya udah pencapaian yang gue mau gue udah bisa gue masuk TV udah gue ada embel-embel The Master udah gue dapet juara kompetisi untuk nasional udah nah terus di Busan gue juga udah punya bahan buat jualan gue gitu loh karena waktu itu memang BIMF kan lumayan bergengsi gitu loh masih sampai sekarang juga masih kok ya dan ketika gue dapet best Kids performance disitu itu jadi banyak yang tau gue dari luar gitu nah jadinya gue mau nyari apa lagi gitu kalau misalnya untuk peserta mohon maaf gue gak mau tapi kalau misalnya gue jadi bintang tamu dengan senang hati tapi gue diundangnya ke acaranya OPJ lagi OPJ lagi Anda dulu langganan gong show Anda gong show OPJ jadi apa ya maksud gue ya kalau itu mungkin mungkin karena targetnya beda aja kali ya targetnya gak kesana udah beda karena balik lagi yang tadi gue bilang dengan karakter permainan kayak gue susah atau hampir gak mungkin lu buat dapet juara satu atau juara dua dalam semua kompetisi dan ketika kalau gue mau fokusin gue ngejer ke sana ngejer piala itu gak lain-lain konsep yang harus gue buat ini tuh dengan karakter gue itu banyak banget dan mahal banget gitu loh gue harus keluar gede ya let's say gini deh gue gue ngomong begonya kalau misalnya di acara The Great Magician atau apalah kompetisi-kompetisi kayak gitu gue mau keluar modal gede gue yakin gue bisa sampai 3 besar 4 besar dengan modal yang lot banget iya masa iya gue keluarin helikopter di tengah-tengah ruangan gue di eliminasi iya bener pasti dipertahankan kita kita mikir begonya aja gitu loh kecuali helikopter anda segini iya helikopter mainan saya nah tapi gue ngerasa gak worth it gitu loh buat gue ngejar kayak gitu dan yang juaranya pun gak dapet gak dapet yang sepadan sama yang in return-nya gak sebanding sama yang dikeluarkan ya iya dan yang gue tinggalin itu I.O gue dekorasi gue event-event gue yang setiap minggu udah pasti ada jalan which is ini udah running karena ini udah running juga ya 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 kalau orang bilang gue jeleknya gue ada di zona nyaman mungkin mungkin di zona nyaman gue nah ketika PSBB kayak gini ya memang lumayan berasa gitu karena gue di zona nyaman gue nah tapi apakah kalau misalnya gue juara waktu itu di The Master gue keadaan PSBB kayak gini gak pengaruh kayaknya sama 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 teman-teman magician saya di luar sana sama begini kerjaannya juga nih akhirnya ngobrol-ngobrol fiasu jualan kopi jualan apa kue 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 p.o.syomai jualan p.o.syomai gue jualan kuotye ayo jualan kuotye tuh anda bisa pesen kuotye juga sama Michael Wong aduh ya ya gue ngerasa gak buat itu aja gitu loh kalau misalnya gue lagi dari nol karena harus ninggalin yang udah ada ini gitu ya ninggalin kerjaan gue yang udah ada dan udah lagi jalan-jalannya ya bener-bener oke nah dari semua yang tadi itu menurut lu ketika lu bikin pertunjukan kan lu memang ya balik lagi directnya langsungnya ke teenagers ke anak-anak muda gitu sweet 17 sama ke kids menurut lu elemen apa yang di dalam rutin lu yang harus ada dan harus lu masukin disitu kalau elemen apa yang harus ada gue karena basicnya gue magic comedy ya ya gue pasti meng-entertain orang dengan kelucuan-kelucuan jokes gue tapi kalau yang gue bisa jawab pattern yang gue bikin patternnya gue ketika gue muncul ketika pertengahan show sama endingnya itu yang gue konsepin openingnya gue itu harus orang lihat apaan tuh gitu loh jadi kalau lu ngeliat harus shocking opening show gue itu pasti musiknya kenceng rame begitu gue muncul either gue lempar streamer snowstorm manipulasi kartu yang lempar kartu yang mental-mental jadi ketika lu jangankan lu main di ulang tahun gitu lu main di acara shopping mall orang juga akan langsung apaan tuh yuk yuk ngumpul yuk ngumpul gitu mereka lu ngumpulin crowd dulu kalau gue sistemnya gitu ya setelah orang udah ngumpul nah baru deh lu opening terima kasih semuanya yang udah hadir disini senang sekali saya Michael Wong nah sekarang saya mau ngajak salah satu dari antara kalian untuk join bersama saya gue baru narik orang nah itu baru deh gue ngeliat nih siapa yang bisa gue becandain siapa yang bisa gue tarik nah di itu gue maintain tuh gue ngeliat trik apa yang bisa gue pake nih abis ini main ini abis ini main ini gitu nah closingnya itu misalnya kalau lu liat di show gue gue ada show balloon show jadi yang gue bentuk-bentuk balon gue lempar bentuk-bentuk balon gue lempar nah itu jadi crowd yang gue pengen crowd pleaser buat-buat jenengin mereka kan buat yang punya mau liat bos-bos yang punya mau liat karena ketika gue bikin kompetisi anak-anak untuk nebak gue bikin itu balon jadi lu pernah liat gak sih yang gue ada satu keranjang balon gede nanti gue bikin tuh jadi burung jadi balon twisting itu kan balon twisting tapi ketika itu anak-anak tuh rame ke depan teriak-teriak gitu loh bikin kuda bikin apa bikin apa bikin apa nah ketika crowd kayak gitu orang yang punya mall yang ngedatengin gue otomatis kan dia ngeliat crowd itu wah gaya lu manggil si Michael rame lu gitu loh hidup suasananya gitu ya nah lagi rame-ramenya kayak begitu gue closing hmm jadi gue gak pernah mau keadaannya udah naik turun dulu orang udah bosen baru gue closing tapi gue pengennya begitu dari sini ini naik udah naik udah di atas gue abisin gitu loh gue abisin jadi orang kok abis sih lagi dong kayak ya gue pernah baca di buku gue lupa Maximum Entertainment atau apa gitu salah satu di Magic yang harus dilakukan adalah make them wanting more leave them when they wanting more jadi tinggalkan ketika mereka pengen gitu ketika mereka oke gue pengen lagi nih eh malah udahan aha gitu karena gue kalau lu liat di rutin gue itu gue bikin cuman tujuh bentuk tapi yang bentuknya ya kayak bikinnya capung oktopus yang gede ikan nimo oh itu rumit ya jadi orang ngeliat gue gak bisa compare gue sama pizza hat pak iya pizza hat jadi anjing anda iya kalau gak jadi pedang iya kan kalau dipisahkan lu mau bikin apa adek mau bikin burung anjing ya burung anjing divorcing dipaksa 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 gak anjing aja lebih bagus anjing daripada burung gitu iya jadi gue kalau orang ngeliat performance gue mungkin akan ngeliat performanya mainnya barang-barangnya sederhana ya gitu tapi yang mereka gak tau persiapan gue dari sebelum jauh sebelum gue bikin formula ini itu kayak gimana ya benar sih apa yang dikirin bahkan sekarang aja sorry to say buat kids magician kids magician yang mungkin nonton juga beberapa dari anda juga mungkin sekedar ngopi doang oh peternya kayaknya nih orang mainnya ABC udah jalan works yaudah mereka ngulik ABC tanpa tau reason di belakangnya gimana cara indage sama penontonnya mungkin itu yang membedakan lu juga kali ya gue ada beberapa kali yang ngeliat beberapa temen-temen yang ngopi bukan ya gue bukan bilang permainan ini original gue cuman gue nyomot-nyomot dari beberapa orang dan dari beberapa trik yang menurut gue oh ini gue nih ini gayanya gue gue bikin seperti ini seperti ini oh jalan dicoba lagi kayak gini oh lebih jalan kayak gini nah ketika udah jadi formulanya kayak gitu orang liat ih lucu ya dia main kayak gitu nah di jiplak begitu lu nyoba dengan jokes yang sama dengan pattern yang sama apapun yang gue omongin lu ikutin gak akan jadinya kayak gue belum tentu sama karena yang mereka gak tau itu timing biasanya oke timing ya timing timing kapan harus keluar jokes itu karena beda banget loh dulu kayak lu ngeliatin apa namanya misalnya lu minta sesuatu gitu lu udah kasih permen nih terus dia gitu minta dong permennya terus itu anak langsung kasih ke lu kan bener nah tapi kalau misalnya lu kayak diem dulu terus lu liatin dulu anaknya lu gini terus anaknya nyamperin lu terus ngasih permennya di tangan lu itu bakal jadi orang ngeliatnya itu lebih beautiful gitu lebih indah efeknya beda ya gak kasih muncul minta dong kayak apa sih gitu ya kan kalau misalnya anaknya bilang gak boleh terus di gitu namanya anak kecil dipegang permennya udah gitu dibawa kabur lalu udah gak bisa bikin jokes lagi deh dari barang itu ya bener lu patah disitu jokes lu dipatahin disitu ketika gue misalnya gue ngeliat dulu nah ketika dia kabur gue bisa pura-pura gue sedih gue bisa gue ganti yang lain aja gak asik yang itu gitu yang lain musik lebih entertainer lagi kayak musik musik nurut ya musik apa ya musik apa ya itu nanti ya gue punya patternnya sendiri-sendiri lagi lah doksnya bisa dipanjangin lagi gitu ya ada way outnya lagi gue punya way out lagi buat ngatasin yang kayak gitu dan ketika orang yang gak tau way out itu ketika gak jalan sesuai dengan yang dia lihat waktu gue sama anak kecil itu paling bigong doang dia ya aku gak kena di gue ya gitu aku gak jalan ya apa yang salah paham banget karena mungkin karakteristiknya juga beda kali karena mungkin yang mereka copy lu kan nemuin formula lu itu yang sesuai dengan karakteristik lu gaya ngomong lu habit komedi lu mungkin mereka cuman liat packaging nah ya lu nyoba dulu nih hasil riset sama jokes yang ini gue simpen buat di belakang yang ini gue eh ternyata jalan eh begitu show kedua kok ini kayaknya lebih bagus di switch lagi ya gitu loh ya 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 hasil riset panjang ini ini hasil riset panjang gak semata-mata sederhana tapi ya gitu impactful tidak sesederhana itu tidak sesederhana itu kawan-kawan betul sekali ya mungkin nanti kalau ada yang memang pengen serius dan pengen fokus mungkin bisa ngobrol-ngobrol kali ya sama lu ya bisa nanya-nanya lebih detail bisa lah jadi penggantinya Michael Wong dulu gitu ya ngikut sama Michael Wong dulu ya 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 anyway gimana-gimana cuma bisa beberapa tahun lagi juga gue waduh habis ini habis ini fokus ke bisnis eventnya aja berarti atau jadi manajemen mungkin kepikinan besar gue masih lebih ke event organizer kayaknya karena memang sebenarnya event organizer itu something yang gue persiapin ketika gue udah gak bisa main di perform lagi sebagai orang panggung gitu kan itu lebih sustainnya lebih panjang kalau event organizer ya nah dulu lu juga sering banget bikin acara-acara kompetisi-kompetisi ulap kalau di shopping mall di mall-mall lu sering banget bikin mungkin lu salah satu yang cukup aktif untuk bikin itu selain raw medal ya kan abis lu biasanya raw medal kalau enggak ntar baru ke tapi lu lebih banyak lu sering banget gue perhatiin lu sering banget bikin kompetisi-kompetisi sampai waktu itu di BSD juga pernah lu bikin kompetisi juga itu emang lu karena satu yang paling ininya ya paling banyak pesertanya paling banyak pesertanya betul hadiahnya juga gede waktu itu bintang tamunya juga banyak dari luar negeri juga ada itu lu bikin karena lu emang pengen bikin aja kompetisi sulap atau karena this is business atau karena kecintaan lu terhadap seni ini atau apa ini langsung gue jawab langsung terjawab dua-duanya nih jadi awalnya itu gue kepengen punya cita-cita bikin kompetisi oke dan terjadi terus gue bikin kompetisi internasional dan terjadi terjadi juga setelah itu juga gue sadar kalau ini tidak bisa menghasilkan duit jadi kalau sudah terjadi semua ya sudah pokoknya udah pernah bikin sudah pernah bikin betul udah taruh nama duluan Michael Wong pernah bikin iya kalau misalnya orang bilang di Indonesia Jakarta kompetisi sulap yang gue bikin gak kecil terus skak internasional gue pernah bikin bintang tamu dari negeri gue pernah datengin udah cukup gitu udah cukup yang penting target achieve iya gak bisa bohong juga gitu kalau selama ini kita ngeliat teman-teman yang bikin kompetisi sulap juga walaupun udah dibantu banget sama juri-juri yang bener-bener kompeten banget harga bener-bener harga harga sahabat mereka cuman istilahnya mereka mau join disitu demi kemajuan dunia sulap juga atas nama sulap ngasih harga yang worth it banget buat ada mereka disitu tapi gak pernah gue gak bilang gue gak untung untung tapi kalau dibanding gue kerja ngejob di kids birthday dalam satu minggu itu gue ngurusin sama gue ngejob cuman sabtu minggu doang itu gedean sabtu minggu gue gitu it's a lot different jauh banget itu berarti iya karena kalau lu kompetisi lu dari satu minggu sebelum gue udah ngurusin kayak pengambilan piala terus udah gitu kategori-kategori yang gue udah tentuin itu mesti ada apa namanya pelakat-pelakatnya terus ngecek kesiapan kayak hotel dan segala macem karena kan kemarin itu kompetisi yang gue bikin yang luar kota yang luar negeri itu semua gue kasih kamar hotel ya lu service mereka juga lu bentuk panitia mereka terus binang tamu yang kayak om cahyo atau yang dari luar negeri apa yang dari luar Jakarta gue ngurusin penjemputannya gue ngurusin penjemputannya setiap malam gue as mereka guest gue kayak cek makan ya lu service mereka gitu jadi it's a lot of money ya gue happy ngejalanin itu tapi dibandingkan dengan itu gue kerja cuma ngisi acara ulang tahun anak-anak kan sabtu sama minggu doang kan gue kerja sabtu minggu aja jauh lebih untung dibanding gue kerja dari Senin sampai Minggunya ini karena kan rata-rata selalu hari-hari Minggu kan kalau enggak dua hari satu minggu enggak gue enggak pernah bikin dua hari satu hari doang gue selalu bikin satu hari doang persiapan gue dan segala macemnya itu belum gue bayar kru iya bener di kompetisi gue ada yang kita bilang semi-DJ orang yang ngurusin musik opening musik waktu MC ngomong musik waktu MC nge-games musik waktu yang ngejuara siapa yang juara dua juara tiga itu musiknya kan ada patternnya kan ada beda-beda lagi kan ya ya bener briefing orang-orang seperti itunya kan itu hall event soalnya kan ini ngomonginnya event loh lu handle event lebih dari seminggu bahkan kalau dibilang gue dari dari meeting sama pihak shopping mall terus udah gitu ada negosiasi harga biasanya kan meeting pertama kan lu pengajuan konsep kedua lu dipanggil karena bosnya oke tiga lu diling iya setelah lu selesai itu hari minggu gue kan nalangin iya bener bener karena gue dari shopping mall gue mesti bikin lembar kerja dulu ya laporan kerja laporan keuangan mereka ke atasan baru ditanda tangan baru gue dapet 40 hari 40 hari setelah dapet tanda tangan dari si bosnya mereka nah tapi kan masa iya sekarang gue ngasih duit buat bintang tamu gue tunggu ya tunggu gue dibayar 40 hari lagi nah kira-kira gak mungkin gak bisa dan kalau satu orang kecil dulu ini lima orang terus belum gue punya team crew gue punya MC gue punya apa namanya anak-anak manajemen gue belum yang menangnya hadiah pemenang segala macem kalau hadiah pemenang gue minta hari hari H juga langsung ya 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 hari H langsung cair bener ya cuman kan semua tim lu semua bintang tamu lu kan itu harus kita bayarin biasanya mall tuh cuman gue cuman kepegang 30% 70% 30% itu DP 70% nya itu nanti 40 hari setelah gue dapet tanda tangan itu jadi which is bisa sekitar 2 2 bulanan lah 2 bulan 3 bulan gue pernah gue pernah bikin kompetisi sulap sama kompetisi cosplay jadi bedanya satu hari satu satu hari kedua setelah menjalanin ini dua udah yang ini gue berhenti ini aja gue lanjutin kompetisi cosplaynya aja yang gue lanjutin karena memang susah dan ya you know lah peserta-peserta disini kan lu gak bisa saklek bener-bener saklek kayak gue bikin undian oh lu nomor 2 terus udah gitu kita telpon nih orangnya nih mesti di jalan nih macet nih gitu loh bentar ya ada yang ketinggalan gue lagi makan di atas gue gak usah sebut orangnya ya waktu itu dia urutan ke 7 yang satu lagi urutan ke 8 temennya oke oke ternyata dia pake sepatu yang sama coy jadi urutan ke 7 dia minta di urutan ke 9 karena dia perlu ganti sepatu dulu ya ampun ya ampun ya 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 bagus gak gue sampe gue MC kan waktu itu kan anak kru gue gimana kok gini-gini kenapa kok dirubah iya soalnya yang nomor 7 sama yang nomor 8 kesertanya sepatunya sama katanya iya bagus kesertanya nomor ke 8 itu dia gak keburu ganti sepatunya katanya aduh kan maksud gue itu hal yang gak perlu terjadi gitu loh bener-bener itu kan persiapan elunya dong ya kan gimana luar kuasa ya bener-bener juga masa persiapan itu apa atuh gak mungkin tidak mungkin terus ya ini karena konsepnya ghibah nih ya ada juga ya ini gue juga gak sebut namanya pokoknya adalah ya adalah tebak aja sendiri karena kompetisi karena kompetisi gue yang di satu shopping mall itu berbayar dia waktu registrasi ulang dia bilang dia gak bawa duit uang 75 ribu pak dan dia gak bawa duit masuk akal dong 75 ribu untuk pendaftaran masih masuk akal masih masuk akal nanti 75 ribunya gue bayar setelah gue dapet tiala oh pede menang dong pede pasti menang pede sekali pede sekali kalau tidak menang gimana anda bayar iya gue tadi mau jawabin kalau lu gak menang bagaimana tapi kan kalau itu kan ngerusak mood dia sakit hati sakit hati gue harus gue harus nge-MC nih tapi gue gregetan tapi kalau ngomong kayak gitu ntar dia bete mainnya belantakan nyalahin dulu lagi ya kan gue gak menang gara-gara di gini tapi untungnya dia menang walaupun juara juara harapan dipotong tetap ya tetap potong oh iya iya masih aman lah atau jangan-jangan itu strategi lu nganak kayaknya gak kayaknya gak bisa bayar gue menangin aja lah tapi kalau gue gak ini gue gak dibayar iya udah menangin aja gak 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 kompetisinya gue itu bener-bener secara jumlah tidak ada teman juri tidak ada suap-suapan tidak ada nepotisme di kompetisinya Michael Wong ya karena sudah tidak ada lagi kompetisinya gak soalnya itu dia gue gak mau pake bukan gak mau pake sih gue gak mau turun sebagai juri karena sebenernya kan bisa aja dong gue makan budget buat juri masukin ke lu iya bisa jadi kan gue yang menangkap jurinya bener tapi gue gak mau kalau penyelenggaranya gue jurinya gue gitu loh nanti gak fair nanti ada aja gitu loh yang gue jadi MC aja tetep aja ada omongan-omongan di belakang situ pasti dibisikin MC itu jurinya wah iya eh bukan bukan dibisikin MC jadi kayak ya standart lah dibilang juaranya itu-itu aja apalagi beberapa kayak peserta-peserta luar kota sempat oh kalau di Jakarta nanti yang menang itu lagi itu lagi ini mungkin gue jawab sedikit ya gitu loh gue cerita curhat disini nih mungkin kalian juga mesti introspeksi gitu loh kalau jangan bilang cuman yang menang juara satunya si ini juara duanya si ini lagi itu satu-duanya itu lagi itu lagi mungkin karena tidak ada yang melebihi nilai mereka mereka juaranya dia lagi-dia lagi karena sampai saat ini mereka yang paling bagus gitu loh kalau kalian mau ngeliat juaranya berbeda latihanlah lebih keras kalahin nilainya mereka exactly setelah kalahin nilainya mereka ya otomatis kalian jadi juaranya dan juaranya gak itu lagi itu lagi bener belajar kayak koko Michael Wong delapan unsur dalam klasik magic tau gak kalian cari tau dulu itu ya itu itu sih kalau di kalau di bedah sebenarnya banyak banget dulu yang kayak mesti orang orang pahamin cuman bukan cuman triknya doang ya bener aku dulu awal-awal naik panggung mikir dan mungkin bahkan sampai sekarang masih banyak yang berpikir kayak gitu ya makin banyak alat yang lu bawa berarti lu akan kelihatan makin mahal padahal gak juga padahal gak juga karena di kids magic aja ya gue kasih gambaran nih gitu ya orang masih banyak yang salah kok menempatkan permainan kids magic jadi dagang alat sulap gimana menempatkan permainan kids magic jadi dagang alat sulap jadi kayak dagang alat sulap kayak sombong-sombongan gitu loh gue punya alatnya wow gue mau banyak openingnya gue obor jadi tongkat habis itu tongkatnya gue taro habis itu tongkat gue ambil tongkat besi berubah jadi bunga bunganya gue taro habis itu gue ngambil kotak kosong muncul bunga lagi gue taro gue ambil tabu gue masukin sapu tangan dibuka keluar kembang lagi ditaro lagi toko kembang jadinya jadi toko sulap kan iya bener juga dan orang yang sekarang udah pintar mereka kan berpikir gitu loh oh itu tongkat tadi dari obor jadi tongkat tongkatnya ditaro terus dari tongkat jadi kembang kembangnya ditaro habis itu dia sampai sapu tangan sapu tangannya berubah lagi jadi tongkat berarti setiap alat itu punya masing-masing kegunaan ya gitu loh dia gak bisa dia gak bisa pakai tongkat itu buat jadi kembang terus jadi obor terus jadi tongkat lagi iya bener bener ini psikologinya ini bener ini ketika orang berpikir kayak gitu lu sebagai magician lu udah gak magic lagi iya bener lu jadi tidak magical bener dia pakai alat tapi ketika yang gue pelajari dari magician Korea gitu mereka mau main tongkat itu mereka tongkatnya lu kalau yang main klasik pasti tau lah lu punya finishing can di double punya finishing can di double terus udah gitu dia palming pairing can jadi begitu dia muncul dari panggung dia kasih lihat tongkatnya satu warna hitam dihentak begini tongkatnya jadi dua oke oke ya tongkat yang satu dibuang sama dia masih sisa satu tongkat kan tongkat hitamnya itu warna hitamnya berubah jadi sapu tangan oke itu membangun persepsi di orang bahwa tongkatnya itu-itu aja gitu tongkatnya itu-itu aja tongkat hitamnya itu jadi sapu tangan eh digosok-gosok sapu tangan sorry digosok-gosok sapu tangan berubah warna jadi warna merah setelah itu tongkat warna merahnya dipecah jadi konfeti apa jadi jadi sapu tangan lagi itu kan orang langsung berpikirnya itu tongkatnya satu tapi bisa jadi dua bisa berubah warna terakhirnya pecah lagi ya itu satu item yang sama bisa banyak efek bukan ya satu item satu efek jadi ya iya kalau yang gue tangkep eh tangkep dari beberapa adalah teman-teman magician mereka ngerasa wih gue punya tongkat jadi kembang nih mahal nih openingnya itu tongkat berubah jadi kembang kembangnya ditaruh sama dia ya ya ini bener belakang dia ambil sapu tangan dia ambil sapu tangan sapu tangan dikibas-kibas jadi tongkat ditaruh lagi habis dia naruh tongkat itu dia ngambil tongkat yang lain digosok-gosok berubah warna gitu iya ya ya jadi ini itemnya sama tapi ketika lo liat siklusnya jadi mana yang lebih enak ditonton kalau kayak gitu ya bener lebih enak yang kalau bisa jadi satu rangkaian sih jadi keliatannya satu benda itu bisa banyak efek sih iya buat tampilin iya ya ya karena gue dulu ngerasa barang-barang torah ya magician pasti tau kan torah itu barang-barangnya kayak gimana gitu kalau gue mainin barang torah wah berarti gue kayak punya prestis sendiri gue pemain mahal alat mahal dulu karena dari satu kotak kosong gue bisa ngeluarin dadu 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 tapi dadu segede-gede gini iya ya bukan segini gitu loh iya bukan segini ya segini-segini ya nah ketika gue liat-liat kenapa gue main rutin tongkat gue lebih jalan dibanding gue mainin rata-rata gue bukan ngeliat magician ya gue ngeliat audience gue awam nah ketika gue nyari-nyari nih ternyata permainan torah itu cuman keren di mata magician gitu loh karena magician doang yang tau itu barang-barang mahal dan rata-rata permainan dia gak ada klimaksnya oke ya 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 cuman memang short effect gitu aja udah tek gitu ya jadi gue kalau misalnya gue main peringkan gitu tongkat satu jadi dua yang satu gue buang tongkatnya berubah warna terus akhirnya tongkatnya yang udah berubah warna jadi konfeti terus kayak gitu gue baru ngambil sapu tangan sapu tangannya itu balik jadi tongkat yang sama itu kan rutin gue misalnya gitu ya ketika gue mainin barang torah ini kotak kosong ya kosong kasih liat terus tangannya kosong ngambil ada bola satu kasih liat kosong lagi kasih liat kosong lagi tutup ada bola lagi kasih liat kosong lagi tutup ada tiga kasih liat kosong lagi gitu tapi bolanya segitu-gitu juga itemnya itu-itu juga dan gitu-gitu aja gak ada perubahan sama sekali ya nah gue mau ada beberapa barang torah yang menurut gue bagus karena barangnya itu ada klimaksnya jadi pertama lu kasih liat kosong terus di situ dia keluar bola satu dua tiga empat lima dikasih liat kosong habis keluar bola dia bisa keluar tongkat gede wow jadi orang kan ini kan bola nih terus habis itu dia bisa keluar pot kembang nah itu baru ada klimaksnya itu naik ada stagingnya juga gitu iya karena kalau misalnya otak kosong lu keluar bola satu terus di situ lu kasih liat lagi kosong keluar bola lagi ya apa bedanya lu kasih liat kosong keluarin satu dua tiga empat udah selesai iya bener bener-bener gak ada bedanya juga bener-bener tapi kalau lu bisa habis keluar bola lu keluar kembang keluar kembang keluar tongkat keluar tongkat keluar pot kembang itu kan orang dih anjir ada lagi dih lebih gede lagi dih lebih gede lagi naik efeknya gak pengulangan efek gitu jadi ya kayak lu kalau tanding tinju nih lu mau bikin KO lawan lu mau pakai pukulan yang sama lama-lama kan lu kebaca kan iya gitu-gitu lagi gitu-gitu lagi iya lu mau bikin KO orang mesti variasi doang gak bisa begini-begini doang wah mesti dari sini lu coba dari sini lu coba dari bawah lu coba dari atas gitu ya ya bener-bener bener-bener bener sih itu yang banyak gak diperhatiin bener kata lu jadi pamer alat-alat sulap doang jadi kayak toko sulap dan kerennya di mata pesulap dan ketika pesulap wah gila nih barang-barang mahal wah gila nih barang baru itu jadi kebanggaan sendiri buat pesulapnya jadi makin sombong sombong iya dong sombong sombong baru itu kan padahal di mata penonton enggak mereka juga gak bisa ngebedain itu barang mahal apa enggak ya gitu ya mungkin secara luks kelihatan tapi iya kita doang tahu secara luks mungkin bisa mereka ngerasa itu barangnya mahal tapi secara value gak seperti kita menilai produk sulap yang mahal gitu ya kan iya 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 apalagi kan kalau barang-barang desainnya ini gue belajar dari Pak Dem Pak Demian Pak Demian kalau bisa lu as a magician nyari barang yang bener-bener kayak ya sendok bentuknya sendok gitu loh jangan dadu tapi dadunya segini orang tahu itu alat sulap iya iya it's a magic tool karena dadunya gak normal iya rubik rubik segini gitu bukan rubik segede gini ditutup jadi boneka iya 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 bener-bener bener-bener iya kalau barang-barang torah rubiknya segede gini Pak lu tutup jadi kembang rubiknya segede gini lu tutup jadi ikan orang tahu itu alat sulap iya iya lu bisa sesederhana mungkin lu muncul gak ada apa-apa lu ambil sapu tangan lu puter-puter-puter-puter muncul fishbowl gitu orang kaget pasti gue pasti anjir dari sapu tangan keluar fishbowl gini gede orang kaget jadi gimana caranya kalau bisa sebisa mungkin barangnya kalau bisa jangan kelihatan alat sulap kalau jangan kelihatan alat sulap ya lu harus bermain dengan karakter kayak gue gue mau main pakai alat sulap nih yang changing bag kantong hari minggu gue bilik kan ini saya punya kantong persembahan kantongnya ini namanya kantong hari minggu ya tapi kan ini hari sabtu makanya saya pinjam dulu karena hari minggu dipakai ya 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 udah gue bikin jokes-jokes dari kata-kata kayak gitu buat orang meng-accept oh iya ini mainan gitu yang gue nikmatin itu bukan itu tapi jokes-nya gue whole concept-nya ya entertainment-nya gue ya bener-bener atau mungkin sekalian kalau memang alat-alat lu apa ya magic tools banget gitu ya kan karakter lu secara dandanan mungkin ya memang cari karakter yang kartunis banget gitu ya kan kalau emang ini kartunis banget ya mendingan tau jadi badut sekalian gitu misalnya betul-betul banyak-banyak kok magician yang mereka memang menempatkan diri mereka pakai baju colorful pakai wig terus dia itu pakai rose kalau Fukai kan segini ada yang bangga segede gini segede ke pelantaisan ya tapi itu karakter ya balik lagi itu karakter ya betul ya bisa ke sana juga alternatifnya luar biasa Michael Wong ini kita udah ngobrol cukup panjang kayaknya lumayan panjang sih panjang jadi mungkin akan gue bagi dua part nanti gue bagi dua part aja gue bagi dua part aja so ini pertanyaan oh iya ada pertanyaan dari netizen gue cemen dapet dua pertanyaan dari netizen bayangin netizen tuh kurang ajar ya memang ya satu nanyain harga lu satu lagi nanyain kolesterol lu jadi ini ada dua magicians satu namanya adalah Arief Elguero satu lagi itu si tadi gue lupa siapa gitu ya pokoknya ini ya pertanyaannya cuma dua itu pak bapak kolesterol apa enggak satu Arief Elguero satu lagi Ian.id nanya tarif persio berapa nah kalau Arief Elguero nanya kolesterol sama gula darah aman ya intinya Arief kolesterol gue sama gula darah gue harusnya biarpun gue kolesterol lebih rendah lah daripada lu iya kamu Arief kamu cek badan kamu dulu ya sebelum kamu menanyakan kolesterol orang dan gula darah orang coba cek kolesterol dan gula darah kamu karena gede badan lu sama gede badan gue juga tidak jauh beda Arief yang kita kenal dulu tidak seperti sekarang gila kayak balon ditiup dia oke 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 ya gitulah anyway kita udah ngobrol cukup panjang so this is the last question pesan lu untuk magician-magician jaman sekarang kira-kira apa pak yang pasti kalau dari gue jangan pernah capek untuk belajar dan lu bisa dapet ilmu bukan dari senior doang kok lu bisa dapet ilmu dari mana aja jadi kayak contohnya gue gue gak pernah takut dan pernah bilang gue gak pernah bisa belajar dari orang yang juniornya gue bahkan gue kepengen nonton junior-junior gue kalau lagi perform karena setiap orang pasti punya kelebihan kok lu gak mungkin isinya walaupun lu orang baru lu gak mungkin gak punya kelebihan nah disitulah lu bisa belajar dari kelebihan orang dan ya satu lagi jangan pernah capek untuk latihan jangan pernah capek untuk latihan latihan ini bukan cuma latihan skill ya tapi ngulik untuk bikin rutin ngulik untuk bikin pattern buat show kalian itu memang gak segampang itu kalian buat nyontoh dari youtube atau dari performance siapapun mungkin bisa untuk 1-2 kali tapi ketika kalian itu mesti tahu ada apa dibalik trik yang dia buat ada apa dari pattern yang dia buat psikologinya kalau misalnya lu gak bisa berjalan dengan trik itu ya lu harus matauin apa ya itu yang gue bilang benar-benar berhenti buat belajar karena sampai sekarang pun gue masih belajar luar biasa memperbaiki yang mungkin masih ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang di show gue gitu itu juga mungkin yang membuat seorang Michael Wong masih bisa bertahan sampai saat ini bahkan dia sudah memulai karir dia dari muda sampai sekarang sampai Februari sampai Februari lho Bapak tidak mengamini bisnis Bapak bakal bertahan lama Bapak aduh ini kan tahun dulu ini sementara sementara tapi sampai Februari dulu baru gak tahu nanti apa lagi tapi Michael Wong bisa bertahan sampai Februari kemarin itu sebuah pencapaian yang luar biasa loh maksudnya dia gak jalanin show Kids Magic ini atau event-eventnya dia itu cuma sekedar bertahan setahun dua tahun tapi ini udah puluhan tahun ya udah 10 tahun lebih kan lu melakukan ini gue dari dari The Master udah 10 tahun udah 10 tahunan kalau dari The Master The Master 2008 ya iya The Master 2008 2009 2009 The Master 1 2009 oke 2009 berarti gue 5 tahun sebelumnya 2004 2004 tuh berarti sudah 16 tahun iya 16 tahun sih udah 16 tahun masih bukannya masih survive doang ya kalau kita mungkin cuma survive makan sekarang besok cari makan lagi Mike O Wong sudah expand bisnisnya itu amin ini formula yang perlu kita pelajari bahkan mau gue kulik lebih lagi gitu ya kan gimana cari-cari duit tapi itulah dia tadi gak berhenti belajar terus mau ngulik gitu tadi pesannya dari Michael Wong jangan takut belajar dari yang lebih junior dari lu jangan takut belajar dari lu benar-benar walau pikirnya bukan lu lebih pintar dari mereka tapi lu cuma tahu lebih dulu dari mereka jadi jangan pernah takut juga buat berbagi betul sekali luar biasa Michael Wong thank you so much udah mau berbagi ini ilmu yang luar biasa banget ini konten yang panjang tapi gue yakin isinya bermanfaat buat magician-magician semoga bermanfaat semoga bermanfaat hopefully kalian yang denger kalian bisa mempelajari apapun yang dari hasil pembicaraan kita hari ini kalian juga bisa share dan kalian bisa berbagi ke teman-teman magician lainnya gitu thank you thank you so much brother ya mantap tadi teman-teman kalian sudah denger sendiri pandangan pola pikirnya Michael Wong luar biasa banget ada banyak banget yang bisa kalian dapatkan di sana semoga itu bisa menginspirasi kalian menjadi magician yang lebih baik lagi dan tentunya para pecinta Giba hopefully kalian yang dengerin juga kalian bisa terinspirasi atau mungkin kalian bisa mendapat pembelajaran untuk mungkin tertarik ke dunia sulap atau apapun atau mungkin tertarik untuk melihat event sulap itu bisa banyak banget so guys sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Darius Drew karena akan ada banyak sekali konten Giba Magic seterusnya yeah so it's time for me Darius Drew The Game Master to say game over selamat menikmati